Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Kementerian Ketenagakerjaan agar tidak ada karyawan Sritex yang di PHK. Meski demikian, pemirsa hingga saat ini masih belum ada langkah nyata yang diberikan kepada PT Sritex untuk menyelamatkan laporan keuangannya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Manuel Abenezer, mengungkapkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada pekerja yang di PHK di tengah status kepailitan PT Sritex ini. Emanuel menyebut, salah satu arahan Presiden Prabowo selain menghindari PHK juga memastikan agar para pekerja ini masih tetap mendapatkan hak-haknya. Buru itu atau pekerja itu butuh kepastian, kepastian hukum dan negara harus hadir. Negara harus hadir karena apa yang saya lakukan hari ini terhadap Sritex itu perintah Presiden langsung. Karena Pak Presiden Prabowo Subianto tidak ingin, tidak ingin ada yang namanya PHK. Dia tidak mau melihat buru atau pekerja itu. Meski dimingat pemirsa, Direktur Utama Sritex Iwan Kuniawan Lukminto menyebut, saat ini bahan baku yang dimiliki oleh Sritex untuk berproduksi hanya cukup untuk tiga minggu ke depan. Kondisi PT Sritex telah diterapkan sebagai perusahaan yang pilot membuat distribusi bahan baku kain tidak bisa keluar dari pelabuhan. Sritex pun saat ini tengah menganjukan kasasi kepada Mahkamah Agung untuk menangguhkan status pilotnya untuk menjaga PHK masal kepada ribuan karyawannya. Bahkan saat ini dilaporkan sekitar 2.500 karyawan Sritex sudah dirumahkan. Ini akan terus menambah apabila waktunya ini keputusan dari Hakim Pengawas Agung. dan kurator untuk kebelangsungan usaha ini tidak diputuskan segera. Ini akan terus bertambah karyawan-karyawan kaitan yang dilipurkan dan nantinya juga efeknya ke PHK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.